Halo semuanya, kita ketemu lagi pada tutorial episode kali ini. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai kontainer. Sebelum-sebelumnya kita pernah memakai kontainer, tapi belum pernah saya bahas lebih jauh. Jadi pada tutorial kali ini saya ingin menjelaskan tentang kontainer lebih detil lagi. Oke, sekarang kita buat dulu aplikasi platter yang baru di project. Beri nama misalnya latihan kontainer. Kalau sudah, kita hapus lagi. Paling bawah, atas. Lalu kita buat stateless widget. Beri nama myapp. Lalu kontainer ini kita ganti jadi material app. Di sini home-nya, kita pasang scaffold. Lalu app bar-nya. Kita buat app bar. Dengan judul. Text yang berisi tulisan latihan kontainer. Seperti ini. Oke, lalu untuk body-nya sendiri. Tidak saya buat dahulu. Kita langsung saja. Compile. Oke, kalau berhasil, kalian akan mendapati aplikasi seperti ini. Ada judulnya latihan kontainer. Lalu di bagian body masih belum ada apa-apa ya. Warnanya putih. Nah, sekarang saya ingin menambahkan kontainer. Di dalam body ini, saya berikan kontainer dengan warna, misalnya warna merah. Kalau kalian save, kalian lihat. Nah, sekarang kontainer ini memenuhi seluruh bagian body ini. Berwarna merah. Nah, ada dua property yang mungkin akan juga sering kalian pakai. Yaitu margin dan padding. Untuk margin sendiri, itu adalah jarak antara kontainer dengan widget lainnya. Yang di luar ya, yang di luar kontainer. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya saya tambahkan di sini margin. Misalnya margin-nya itu saya beri 10. Di save. Nah, kalian bisa lihat. Si kontainer ini jadi ada jarak ya. Dengan F-bar-nya, dengan samping-samping pinggiran layar. 10, 10, 10. Seperti itu. Sedangkan untuk padding, itu adalah jarak dari sisi kontainer ke widget yang ada di dalam kontainer. Untuk memberikan contohnya, saya tambahkan sebuah kontainer lagi di dalam kontainer yang merah ini. Di sini child, saya berikan kontainer. Colors-nya itu colors.blue. Shift-alt-f Supaya jadi rapih tulisannya. Nah, sekarang kalau kalian save, kalian lihat. Sekarang, kalian bisa lihat ya. Di dalam kontainer merah tadi, terdapat kontainer biru. Tapi karena padding-nya masih 0, jadinya si kontainer biru ini ya memenuhi kontainer merah tadi. Sedangkan kalau kalian berikan padding di kontainer yang merah tadi. Padding. 10 juga. Kalau kalian save. Nah, sekarang ada jarak nih. Dari sisi kontainer merah, dengan si kontainer yang di dalamnya. Ya, jadi yang widget yang ada di dalamnya, jadi tidak terlalu mepet dengan si kontainer yang di luar. Ya, seperti itu. Untuk membuat tampilan seperti ini, sebenarnya kalian punya dua pilihan. Yang pertama, kalian berikan padding pada kontainer merah, atau kalian berikan margin pada kontainer biru. Itu juga akan memberikan hasil yang sama. Mari kita coba, kita hilangkan. Di sini. Padding di kontainer merah kita hilangkan, lalu kita tambahkan margin di kontainer biru. Kita save. Lalu kalian lihat. Nah, hasilnya sama ya. Hasilnya sama saja. Seperti itu. Kalau kita buka lagi paddingnya, jaraknya jadi 20 ya sekarang. Jadi double. Jadi, jarak kontainer dengan isinya, kontainer merah dengan isinya itu 10. Dan jarak kontainer biru dengan luarnya juga 10. Jadinya dia berjarak 20. Oke, seperti itu. Nah, sekarang untuk margin atau padding sendiri, kita bisa langsung set semuanya seperti ini. Ya, 10, 10, 10 semua. Atau bisa juga kita pasang satu-satu. Misalnya, untuk yang kontainer merah ya. Kontainer merah ini, saya mau pasang marginnya itu, misalnya 10, 15, terus ada yang 20, ada yang 25. Seperti itu. Kita ganti. Disini ada yang from LTRB. LTRB ini berarti left, top, right, bottom. Berarti kita akan pasang dari kiri dulu, atas, kanan, lalu bawah. Sekarang untuk yang kiri, saya mau pasang misalnya 10, yang atas itu 15, yang kanannya 20, yang bawahnya 25. Seperti ini. Kalau kalian save, kalian bisa lihat, jadi beda ya jaraknya. Yang ini, ya 10. Yang ini lebih tebal, 15. Yang ini lebih jauh lagi, 20. Yang ini 25. Seperti itu. Selain itu, kalian juga bisa, misalnya, untuk paddingnya ini, saya pasang berbeda. Misalnya saya mau pasang only. Kalau only itu, kalian bisa pasang. Misalnya saya cuma mau bagian bawahnya saja. Bawahnya itu, misalnya, 20. Kalau kalian save, kalian lihat. Nah, yang ada paddingnya itu, cuma bagian bawahnya saja. 20. Kalau kalian mau tambahkan lagi, oh, saya atasnya juga mau deh. 20. Misalnya. Kita save, kita lihat. Sekarang ada atas sama bawah 20. Sedangkan, kiri kanannya tidak ada. Ini ada jarak, karena kontainer biru punya margin ya. Oke. Sekarang selain margin dan padding, kontainer juga memiliki property decoration. Decoration ini, kita bisa memberikan dekorasi pada si kontainer. Misalnya, tadi saya sudah hapus ya, color sama marginnya dari kontainer biru. Saya mau memberikan decoration pada kontainer. Nah, saya bisa berikan misalnya box decoration. Dimana dalam box decoration ini, kita bisa pasang misalnya warnanya. Kalau misalnya kalian pasang warna di box decoration, dengan memasang warna yang langsung di kontainernya, sebenarnya sih tidak terlalu berbeda jauh ya. hasilnya mirip-mirip saja. Misalnya seperti ini ya. Kalian save, kalian lihat. Tidak terlalu berbeda jauh ya. Nah, sekarang kalau misalnya saya ganti propertinya menjadi gradient. Nah, kalau ini akan memberikan efek yang berbeda. misalnya saya pasang linear gradient. Terus di sini linear gradient itu ada colors. Colors itu adalah kumpulan dari color. saya berikan misalnya colors titik amber. Lalu yang kedua colors titik blue. Maka kalau kalian save, kalian lihat akan menjadi seperti ini. Gradasi dari warna amber ke warna biru. Nah, arah gradasinya sendiri juga bisa kalian tentukan. Itu dengan property begin dan end. Nah, sekarang kita tambahkan misalnya di sini begin alignment titik kita mau dari kiri atas lalu end-nya saya pasang di kanan bawah kanan bawah kalian save kalian bisa lihat sekarang dari amber ke blue-nya itu dari kiri atas ke kanan bawah ya. Selain itu box decoration juga punya border radius kalian bisa pasang border radius nya itu misalnya border radius circular misalnya 20 kalau kalian lihat jadinya seperti ini ya di pinggirannya dia ada pelengkung ya. Oke, supaya bisa terlihat lebih baik kita berikan margin dulu. lalu tekan shift alt F supaya jadi lebih rapi ya. Di save kalian akan lihat hasilnya jadi seperti ini. Jadi kalian bisa buat container yang bentuknya melengkung seperti ini bordernya. Oke, jadi tutorial tentang container ini saya akhiri di sini. Saya harap tutorial ini dapat membantu kalian menggunakan container dengan lebih baik lagi, lebih maksimal lagi di aplikasi Flutter kalian nanti. Terima kasih sudah menonton. selamat menikmati. selamat menikmati.